Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Girihulu, Riau. Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin mengatakan, kedua tersangka yaitu mantan Bupati Indra Girihulu, Raja Samir Rahman, dan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Mereka diduga terlibat kasus korupsi lahan sawit seluas lebih dari 37 ribu hektare. Burhanuddin mengatakan, perizinan diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, kemudian PT Palma 1, dan PT Kencana Amal Tani. Negara merugi sekitar Rp78 triliun. Selalu saja izin lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanaan Nasional telah membuka dan memampatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menibukan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp78 triliun. Bahwa berdasarkan hasil ekspos yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022, tim penyedik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk tersangka, yaitu satu, saudara RTR, Bupati Kabupaten Indra Giri Hulu, periode 1999 sampai 2008, dan kedua adalah SD, pemilik Duta Parma Group, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2, ayat 1, pasal 3, yunto, pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31, tahun 1999. Terima kasih. Terima kasih.